Intro Gunung Agung di Pulau Bung Bali mengalami letusan eksplosif pada 17 Maret 1963 atau tepatnya 58 tahun yang lalu. Sekitar 1.600 orang dilaporkan meninggal dunia akibat letusan tersebut dan sejumlah sumber lain menyebutkan korban mencapai lebih dari 2.000 orang. Dikutip dari Ekspres 29 Juni 2018, letusan sudah dimulai sejak 18 Februari 1963 setelah 2 hari gempa dengan lava pijar dan abu keluar dari gunung. Aliran lahar muncul dimulai pada 19 Februari dan tidak berhenti hingga 26 hari lamanya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah letusan eksplosif pada 17 Maret 1963. Letusan tersebut menghasilkan kolom letusan besar yang diperkirakan mencapai ketinggian 19 hingga 26 kilometer. Letusan berlangsung selama 7 jam dan menghasilkan arus kepadatan piroklastik mematikan atau piroklastik density currents PDCS. PDCS yaitu arus gas panas dan materi vulkanik yang bergerak dengan cepat, di mana lahar dingin dan lahar panas, aliran puing-puing yang terdiri dari bahan piroklastik dengan cepat terbentuk dalam hujan ras yang mengikuti letusan ini. Hal tersebut telah menghacurkan desa-desa dan konstruksi di lereng selatan Gunung Agung hingga mencapai pesisir pantai. Dilansir dari Stretch Time 27 November 2017, akibat dari ledakan itu sekitar 1.600 orang tewas, puluhan desa hancur dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Pada 1963, gunung itu meletus sebanyak tiga kali setelah tidak aktif selama 120 tahun. Gunung berapi itu melemparkan puing-puing setinggi 10 kilometer di udara, menghancurkan puluhan desa dalam radius sekitar 7 kilometer. Lava mengalir menurni lereng gunung berapi selama beberapa hari setelah itu. Penduduk dari tiga desa di lereng gunung yang lebih rendah menjadi yang paling terdampak. Banyak dari mereka yang selamat dirawat di rumah sakit karena luka bakar akibat abu panas gunung berapi dan batu yang jatuh. Diberitakan ekspres 29 Juni 2018, dampak letusan 1.963 tidak hanya korban jiwa tetapi juga iklim. Dampaknya dirasakan hingga ke seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.